Sama sih double cuman kalau yang ini lebih tebel bahannya Jadi kan yang kemarin lumayan tipis Yang ini lumayan tebel Kayak gini Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku Perkenalkan nama aku Ida Dan selamat datang di channel youtube aku Ida Par Langsung aja jadi hari ini aku mau review peralatan bayi Atau perlengkapan bayi Yang kemarin belum sempet aku review Karena kan aku bikinnya itu beberapa part Jadi yang sekarang mungkin udah part keberapa gitu ya Buat teman-teman yang ikutin Pasti udah tau Dan langsung aja Jadi aku beli apa lagi sih Selain barang-barang yang kemarin Buat teman-teman yang pengen tau Setelah itu terus di video aku Oke jadi Yang pertama Aku beli Pure Baby Premium Care Untuk bayi Jadi itu adalah sabun mandi Jadi sabun mandinya itu Aku beli yang 2 in 1 Yang buat mandi Yang buat sabun Dan yang buat Apa namanya Sampo Sebenernya aku tadinya mau beli merek Custin gitu Cuman aku gak tau itu ada 2 in 1 apa enggak Dan aku juga gak dapet nyari-nyari Dan akhirnya aku beli yang dari merek Pure Baby Dan ini tuh udah Apa namanya Hipoallergeni Kemudian Buat mata juga gak bikin perih Dan lain-lain Terus Rasanya itu sebenernya ada 2 Ada yang buah-buahan Dan ada yang fresh Apa gitu Dan aku lebih Milih yang buah-buahan Nah ini Netonya ada 230 ml Aku beli yang kecil dulu Takutnya kan gak cocok Nah untuk sabun Karena lebih praktis Dan lebih simple Itu mending beli yang 2 in 1 Ya kalau kata aku Biar gak rempong Maksudnya tuh Biar gak pake sabun Iya Nanti kita lagi mandiin Pake sampo juga Buka Iya jadi Beribet lah Jadi mending yang Satu aja gitu Tapi untuk Dua pemakaian gitu Terus Barang yang kedua Aku beli Baby hooky Jadi baby hooky ini Aku beli finger brush Sebenernya Ini tuh digunakan Untuk membersihkan Lidah dan juga gusi Pokoknya di daerah Sekitar mulut bayi Kalau misalkan dulu Aku di rumah sakit Itu pembersihan Mulut bayi tuh Pake kasa Kasa kan agak kasar gitu ya Dimasukin ke dalam Mulut Terus ke lidahnya Kayak di Lap-lap gitu Cuman kayaknya Biar lebih safety gitu ya Aku pake yang Finger brush ini Karena kalau misalkan Dari kasa tuh Kayak takutnya ada Apa namanya Ada yang tertinggal Di mulut gitu Kayak misalnya Bekas kasanya gitu Yang putih-putihnya gitu Misalnya takutnya Tertinggal Jadi aku pengen Beli alatnya aja gitu Langsung Nah mereknya itu Aku dari merek hooky Terus ini juga udah ada MUI nya udah halal Kemudian udah Camen case juga Camen case juga Udah ada Ijinnya gitu ya Dan yang paling penting Sebelum pemakaian Itu kita harus sterilin dulu Nah caranya Pake air Air panas gitu Yang udah direbus Kemudian disiram gitu Bentuknya tuh kayak gini Nih Jadi nanti kita Masukin ke finger Terus kita Nanti masukin ke Mulut bayi Dan digosok-gosokin gitu Nanti kalau misalkan Udah Bayinya Misalnya udah agak gede Dan kemudian Akan tumbuh Gigi Itu Eh di gusinya Di gusinya kan katanya Biasanya gatel ya Kalau misalkan Bayi tuh pengen Pengennya Apa namanya Pokoknya gatel gitu Daerah gusinya Makanya ada alatnya juga nih Jadi ini untuk gusi Ini untuk lidah Jadi tuh ada dua Dua fungsi gitu Bentuknya tuh kayak Silikon gitu loh Dia lebih elastis Kemudian Barang yang selanjutnya Aku beli gabak Ice gel pack Jadi buat temen-temen Yang kemarin Ngikutin channel youtube aku Aku kan ada review Tas tuturu baby ya Buat asi gitu Buat Apa namanya Untuk Penyimpanan asi Ketika kita berangkat kerja Atau kita traveling Nah Kalau asi kan harus Dalam suhu stabil ya Maksudnya suhu Pokoknya suhunya tuh Harus dingin gitu Jadi Jangan sampai panas Makanya aku beli Ice gel pack Kayak gini Jadi ini bisa dimasukin ke Tas kotak Yang buat asi gitu Sebenernya Aku tuh punya ya Di kantor gitu Ice gel pack juga Cuman aku juga gak tau Itu bisa digunakan Buat Asi apa enggak gitu Maksudnya buat Pendingin asi apa enggak Takutnya Ada perbedaan gitu ya Soalnya Kalau aku baca yang Gabak ice gel yang ini Dia tuh Kayak ada BPA free Kemudian food grade Kemudian non-toxic Kemudian antibakteri gitu Jadi aku Kayaknya was-was juga Kalau misalkan Pake ice gel yang Biasa Di kantor ku itu Sebenernya mirip Mirip kayak gini Cuman dia gak ada Gak ada Pencatatan kayak gininya Gak Gak food grade Gak non-toxic gitu Mungkin kayak Buat bahan-bahan Yang biasa gitu Makanya Lebih aman Kita beli aja yang kayak gini ya Siapa tau Memang ada perbedaan gitu Ini beratnya 500 gram Size nya itu 20 cm x 15 Jadi itu Udah simple banget Dan praktis Untuk gabak Dan Yang selanjutnya Yang selanjutnya Aku beli Apa sih ini ya Washable Breeze pad Jadi Aku itu kan Prepare Buat nanti Asih Menyusui Jadi itu kayak buat Apa namanya Supaya gak rembas gitu Kalau biasanya Kita kalau lagi Mengasihi Lagi ngasih asih kan Rembas gitu ya Di BH Ataupun di Istilahnya Di BH nya itu Kayak rembas gitu Nah makanya Aku beli alat Buat Washable Breeze pad Nah sebenarnya Yang Breeze pad ini Ada yang satu kali pakai Kemudian ada yang Bisa dicuci Kalau aku Beli Yang bisa dicuci Isinya itu ada 6 Bahannya itu dari Katun Dan Ini Diproduksi oleh PT Aven PT nya apa ya Aku juga gak tau sih Ini sih dari Aven ya Made in Made in nya Made in Luar sih Terus Jadi Dia itu kayak Masih Buat laundry bag nya Ini bentuknya itu Kayak gini Ini bentuknya itu Kayak gini Jadi itu bisa digunain Buat Biar gak rembas Gitu Biasanya kita pakai 2-2 sehari Nah nanti bisa dicuci Dan kita dikasih Laundry bag nya Jadi kalau misalkan Kita pakai mesin cuci Itu bisa dimasukin Kesini Dan langsung Dicuci semuanya Gitu Misalnya 6-6 nya Gitu Karena kalau Menurut aku Kalau misalkan Yang sekali pakai Itu kan kita Tiap hari pakai Misalnya kita kerja ya Tiap hari pakai Kayaknya Untuk menyusui kan Lumayan lama juga Jadi kalau misalkan Yang sekali pakai Butuh berapa Brice pad Gitu Makanya aku Lebih Prepare Buat brice pad Yang dicuci Yang penting kita Cucinya bersih Dan gak kotor Gitu Ini untuk brice pad Harganya nanti Aku bakalan tulis Di description box Next Aku beli Ini Bye bye fever Jadi Ini sebenernya Buat pencegahan aja ya Takutnya Demam Dan yang lain-lain Anget Dan yang lain-lain Makanya aku Stok ini Aku sebenernya Stok cuman Satu lembar doang Satu lembar Ukuran 4 cm Kali 8 cm Dan harus ada Keterangannya Untuk bayi Usianya 0 Sampai Berapa tahun Soalnya ada Untuk anak juga Jadi itu ada Untuk bayi Untuk anak Jadi kalian Harus Perhatikan ininya ya Untuk bayi Atau untuk anak Ini dia Terus Aku beli Ini juga Ini tuh kayak topi bayi Cuman topi bayinya itu Aku bukan beli yang Sepaket sama baju Misalnya kan dari brand Libby Libby atau Mio itu Biasanya Sepaket dengan topinya Kemudian dengan bajunya Karena aku pengen Topi yang begini Itu susah juga ya Kalau misalkan Yang sepaket dengan bajunya Tuh pada bulat gitu loh Jadi tuh Nggak ada ininya nih Nggak ada yang moncongnya Jadi aku pengen Beli yang kayak gini Ini warnanya Warna stun Abuk tua gitu Dan ini lucu sekali Bahannya super duper Adem Kecil banget ya Karena ini buat newborn Jadi Memang ukurannya newborn Tuh segini Ini untuk topi Tapi aku juga beli topi Topi karakter Jadi tuh aku beli Dua Kalau yang ini Memang agak gede ya Nih Topi karakter begini Jadi tuh kayak ada telinganya Dan ada karetnya Kalau yang ini Saiznya agak gede Dari yang tadi Gitu Udah Topi Nanti aku tulis harganya Di description box Dan nama tokonya juga ya Dan yang terakhir Aku beli selimut juga Kemarin kan aku udah Review Kalau aku beli selimut Yang Apa namanya Yang double Place itu Kemudian aku juga Beli lagi yang warna Abunya Cuman Yang ini agak sedikit Berbeda Kalau yang kemarin Itu kan Ini juga sama sih Double Cuman kalau yang ini Lebih tebel Bahannya Jadi kan Yang kemarin Lumayan tipis Yang ini Lumayan tebel Kayak gini Tapi pemakaiannya sama Bisa dibolak-balik Jadi misalnya kita mau pake yang Bulu-bulu boleh Mau pake yang Kayak ada Apa Serat-serat kayak gini nih Juga boleh Jadi itu bisa dipake Dua Alternatif gitu Mau pake yang ini Atau pake yang ininya Juga boleh Ini untuk Selimutnya Dan nanti aku juga Bakalan tulisin harganya Dan nama tokonya Di description box Oke semuanya Jadi itu adalah Review Dari aku Yang part 5 Kalau gak salah ya Buat temen-temen Semoga Review aku Untuk perlengkapan bayi ini Bisa membantu kalian Yang lagi cari-cari Beberapa produk bayi Dan Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye